Halo Sobat ATR WPN, jumpa lagi di ATR WPN Podcast. Kali ini saya menghadirkan Dirjen Pengadaan Tanah Ibu Imbun Sari. Selamat sore Ibu Imbun Sari. Sorry, Bukaro. Terima kasih atas kehadiran Ibu Imbun Sari. Nah, sengaja kita hadirkan Ibu Dirjen dalam rangka untuk menjawab polemik harga nilai ganti rugi lahan di IKN yang beredar di media. Jadi, terkait dengan ini kita ingin klarifikasinya agar masyarakat tidak dibingungkan. Untuk itu silakan Ibu Imbun Sari mungkin dapat menjelaskan. Baik, terima kasih Bukaro. Jadi, kalau tidak salah di podcast kita yang sebelumnya ya, Bu Karo. Jadi, saya sempat mengutip hasil survei yang kita lakukan pada awal-awal IKN itu. IKN ada, itu memang luar biasa. Animo masyarakat untuk dengan keberadaan IKN gitu kan. Beramai-ramai ingin pindah ke IKN, ingin punya tanah di IKN. Jadi, survei-survei yang kita lakukan itu transaksinya dengan nilai yang fantastis, dengan nilai yang tinggi. Waktu itu kita sebutkan 650 sampai dengan 1 juta. Jual-beli itu ya, Bu Karo ya. Mau berapapun harganya ya, asal itu ingin, itu pasti akan dibeli. Itu bukti bahwa antusias masyarakat terkait IKN itu tinggi sekali. Tapi, harus diingat bahwa itu adalah harga transaksi, kesepakatan para pihak penjual dan pembeli. Beda sekali, makanya ini kan ada polemik. Kok pengadaan tanah harganya berbeda? Karena kan setelah, pertama karena sudah ada landfries. Dan yang kedua, kalau di dalam pengadaan tanah itu, yang disebut dengan penggantian yang layak dan adil itu, berdasarkan undang-undang, dinilai oleh appraisal. Appraisal ini adalah ahli profesional di bidangnya. Dia punya pendidikan khusus dan diberikan lisensi khusus dan dianggap mampu untuk menentukan, untuk menilai berapa sih yang disebut dengan ganti kerugian yang layak dan adil. Karena kan itu jomplang sekali. Kalau tidak salah, saya juga menyebutkan. Baru saja kita menyelesaikan pengadaan tanah itu nilainya hanya 33 ribu sampai dengan maksimal 77 ribu. Loh, kok tiba-tiba jomplang banget. Makanya, oh ternyata belum landfries. Setelah landfries, ternyata setelah itu kita survei tidak ada lagi yang demikian harganya. Makanya juga mungkin appraisal berikutnya tidak nyampe. Harga yang disebut NPW atau nilai pergantian wajar itu tidak nyampe segitu. Karena memang kondisinya belum bisa ke sana. Mungkin nanti kalau sudah terbangun, sudah rame orang ke sana, jadi ini hanya sekedar meluruskan saja bahwa harga transaksi yang terjadi antar para pihak itu tidak bisa dijadikan acuan atau patokan untuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah. Terima kasih Bu Dirjen atas penjelasannya. Semoga apa yang dijelasin oleh Bu Dirjen ini dapat menjawab polemik yang selama ini terjadi di masyarakat terkait dengan harga nilai ganti rugi lahan di IKN. Terima kasih Bu Umbun Sari, Bu Dirjen. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Iya, terima kasih Bu Karo. Saya menghimbau sekali kepada masyarakat, ayo kita sukseskan pengadaan tanah di IKN. Ayo dukung IKN sehingga kita segera bisa, seperti harapan Bapak Presiden, upacara 17 Agustus di Ibu Kota Negara. Terima kasih telah menonton!